Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Moajbi Tutorial. Di video kali ini ada permintaan tutorial dari Andre Niboy. Tutorialnya yaitu cara pasang preset Lightroom. Oke, sebelum lanjut ke tutorial, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langkah pertama, kalian download terlebih dahulu preset Lightroomnya, nanti linknya saya akan taruh di deskripsi video ini. Jika kalian sudah klik link yang ada di deskripsi video, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini. Kalian tinggal download saja. Kita download terlebih dahulu presetnya. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, presetnya sudah berhasil di-download. Sekarang kita masuk saja ke aplikasi Lightroomnya. Kita lewati saja. Nah, di sini kalian login terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan akun Facebook, Google, atau Apple. Di sini saya akan menggunakan akun Google. Kita pilih emailnya. Di sini fotonya masih kosong. Kita akan tambahkan foto terlebih dahulu. Klik semua foto. Lalu klik titik tiga di sebelah kanan atas. Pilih tambahkan foto. Pilih file. Pilih gambar. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja fotonya. Oke, foto sudah berhasil ditambahkan. Kita pilih saja. Klik saja lewati. Kita putar terlebih dahulu HP-nya supaya lebih mudah. Nah, untuk menambahkan preset. Kalian klik saja preset di bawah. Pilih titik tiga di sebelah kanan atas. Lalu, pilih saja import preset tel. Saya akan pilih dari penyimpanan internal. Tadi berarti ada di folder download. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sekarang kalian tinggal pilih saja presetnya. Oke, di sini sudah mengimpor preset. Kalian tinggal tunggu saja sampai selesai. Jika kalian sudah menunggu beberapa saat, kalian tinggal scroll saja ke bawah. Nah, ini dia teman-teman preset yang barusan diimpor. Ada sekitar 5 folder. Kalian tinggal pilih saja sesuai kebutuhan kalian. Oke, saya akan coba yang pilih khusus di gunung, hutan alam. Untuk menerapkannya, kalian tinggal klik saja. Nah, maka gambarnya akan berubah seperti ini. Kalian tinggal pilih-pilih saja. Oke, saya akan coba pilih yang ini. Klik saja checklist. Nah, untuk menyimpan foto ini, kalian klik saja ikon bagikan yang ada di atas. Lalu pilih simpan ke perangkat. Oke, foto berhasil di ekspor. Oke, teman-teman. Ini dia hasilnya. Oke, itu dia tutorialnya cara menambahkan preset Lightroom di Android. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.